Intro 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 Halo, welcome back with me and The Karimun Project, and we are the Earth. Oke, ini gue tadi habis lepas bumper belakang, ntar gue jelasin. Sombong amat. Oke guys, jadi project Karimun dilanjut, sekarang kita mau bongkar-bongkar dulu. Kita mau matangin konsepnya, akhirnya gue mau bikin ini two-tone, alias dua warna, jadi warna yang bawah ini kita bilangin, jadi pakai warna-warna yang kayak eterna, kalau nggak delika dikembarin ya pokoknya. Ini sebenarnya apa ya, OIM Plus lah intinya gue bikinnya. Ini yang kemarin kendor-kendor gue sekalian lepas, ini kayak fender belakang, offer fender belakang, terus ini ternyata udah sileran. Ini masih keras, jadi gue nggak lepas. Ini juga masih keras, jadi kayaknya nanti gue nggak lepas. Biarin, ditodong aja, karena ya gampang sih, nggak ngeganggu. Paling ini karet aja, nanti gue mau benerin. Dan sekarang yang paling penting adalah bumper depan nih. Karena ini selah-selahnya sampai sini, kalau itu doang kayaknya sayang ya, kalau nggak dilepas ya. Jadi gue mau lepas nih. Oke, jadi pertama kita lepas dulu. Yang setau gue sih harus lepas lampu nih. Kalau ngelepas si bumper depan. Jadi kita cobain dulu aja ya. Kita ambil alat dulu. Aku pulang. Oke, jadi ini sepertinya butuh funghi 10. Gue mau pake prek-prek aja, biar cepet prek-prek. Banyak prek-prek. Oke. Oke. Nah ini my prek-prek. Pertama kita buka dulu kunci yang ada di grill. Bagian grill. Kebalik. Ini kita buka dulu. Eh, pendor loh. Nggak udah-udah. Aduh, ada mur di belakang. Sudah kalin, kampret. Oke, ini ada murnya. Kita simpen, jangan sampai hilang. Kita taruh di dalam. Pegel juga ya, kalau satu-satu. Oke, yang kedua. Ini kudu ada bantuan kunci lagi, dari dalam. Gue selalu ngakak, lihat ini guys. Kalian tahu nggak ini tutup radiator apa? Ninja gua. Sanger. Sama loh, tarimu nama ninja. Udah beli karet-karet yang baru, semua baru radiatornya. Tutupnya, tutup ninja. Oke, sekarang ini udah. Udah nggak attach lagi. Jadi, ini tinggal lampu nih. Randa PR. Ini pertama, di sini ada kunci. Buat lampunya. Kita buka dulu. Terus, gue bingung ini apa ya? Tutupannya pakai gelas. Tutupan air wiper. Kalau ada yang jual, boleh deh kabarin. Kalau harganya oke, gue beli. Tutupan air wiper. Hilang. Oke, next. Ini ada lagi ternyata. Kita panjangin dulu. Oke, udah terlepas. Mantap. Oke. Nah, kalian bisa lihat. Ini yang gue takut. Ada baut di belakang lampunya. Jadi, kita buka dulu lampunya. Aneh. Ngamput. Apa yang ngamput ya? Oke, sepertinya gue salah. Posisi. Oke. Terbuka. Ini kita lepas soketnya. Lepas soket yang ini. Soket yang bawah. Oke. Lampu satu keluar. Sekalian kita poles nanti ya. Kita bersihin. Kita cuci lampunya. Jadi, clean mobilnya. Mantap. Oke. Yang kedua. Sebelah kanan. Gue bingung nih Suzuki bikinnya. Ini ngamput. Ini ngamput. Tapi, Bautnya itu di bawah lampu. Apa ada cara lain ya? Oke. Ini kita buka soket-soketnya. Lampu kedua. Ini gua mau poles juga. Udah kuning banget. Sekarang tinggal pake obeng. Ini nih guys. Saya bikin lampu harus dilepas. Ada baut di bawah lampu. Kampret nggak? Ngerjain banget gitu. Mau dipasang nanti ntar ya. Jadi gue lepas bener gampang nih. Iya, jatuh bawah. Ya, jatuh bawah. Ya, jatuh. Oke. Sudah kita lepas. Seharusnya si bempernya langsung lepas ya. Kita coba. Apalagi ini yang nyangkut. Di bawah, kampret. Gue nggak bisa jongkok lagi. Oke. Gue nggak mau. Udah nanggung. Semangat, Diki. Semangat. Gue baru mandi nih padahal. Dan dikerjain Kak Gita. Disuruh, Dih. Lu yang bongkar ya. Biar vlognya banyak. Oke. Nah, di bawah sini guys. Buat kalian mau buka-buka bumper sendiri nih. Nonton ini. Bisa lah. Ngebuka sendiri. Ya, rusak-rusak dikit lah paling. Oke. Baut ini satu. Jadi bumper belakang juga ada baut di bawah sini ya. Jadi dia, sistemnya atas-bawah bautnya. Kenceng banget bumpernya jadi. Dan di sini satu pasti. Nggak mungkin kanan doang atau kiri doang kalau baut. Pasti ada lagi. Mari kita cari. Ada-ada. Dan ini dalemannya kotor banget dikasih. Kayaknya gue pengen bersihin di dalemnya nanti. Kalau durasinya nggak kepanjangan. Gue bersihin dalem deh. Ini keren banget sumpah. Gila. Oke. Lepas dulu. Oke. Terlepas guys. Dan ini ada cover fog lampnya. Gue mau isengin nanti. Nanti kita coba-coba deh ya. Kita mau eksperimen. Ini pasti udah kelepas akhirnya. Dan kita taruh sana. Di antrian chat nih. Buat chat gue punya experience yang cukup buruk. Nanti ke profesionalnya aja. Apalagi ini penting buat kayak pelok. Kemarin kan kacau tuh. Soalnya gue mageran. Oke. Jadi ini udah kebongkar semua. Buat yang trimming-triming gini kayaknya. Nanti gue mau langsung todong aja. Karena ini masih keras semua. Nanti malah nggak rusak kalau dibuka. Jadi gue nggak buka. Belakang aja yang dilepas. Yang tadi. Bember depan udah. Ini gue mau bersihin-bersihin sama yang karat-karat gini. Paling nanti gue sepet-sepet. Yang karat. Ngilangin karatnya. Coba gue lepas bumper aja capek banget ya. Udah tua gue ya. Jadi. Jadi gitu guys. Ini project Karimun. Kita lanjut lagi. Sesuai request kalian. Mungkin di next video. Nanti udah kelar ke test semua. Gue rakit lagi. Gue pasangin lagi. Dengan lampu yang udah dipoles. Dan. Bumper-bumper yang udah. Kita bikin two tone gitu. Jadi pokoknya. Hasilnya bakal lebih maksimal. Dan. Keren banget. Ini mobil bakal lebih. Keluar auranya gitu. Karena. Pengalaman di Delica waktu itu. Delica dibikin two tone langsung. Totally different deh pokoknya. Oke. Jadi. Mungkin itu ada topik video dulu. Sorry gue cuma buka-buka begini doang. Mantap. Tapi ya ini pembukaan doang. Daripada. Nggak ada video pengerjaan sama sekali. Intinya gitu. Buat kalian yang punya karimun. Mau dilepas-lepas. Ya begitu. Betul caranya. Pokoknya. Jangan lupa. Kita lagi ada promo 10-10. Di Shopee. Langsung cek aja. Shopee-nya Earth Industry. Jangan lupa juga. Kita punya tujuh Instagram link ada di sini. Jangan lupa juga. Comment. Like. Dan Subscribe. Jadi. Terima kasih for watching. And be the best on Earth. See you guys. Dadah. Jangan lupa. Uki, T antar selesai. T antar selesai. T antar selesai.